Intro Bergulirnya proses tindak pidana kekerasan calam rumah tangga yang dialami oleh Lesti Kejora tak pelak membuat namanya kerap kali disebut-sebut usai alami KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap dirinya. Di setelah pemberitaan yang kini ramai diperbincangkan, Lesti Kejora justru dikabarkan membawa keluarganya pergi menjalani ibadah umroh pasca dirinya menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Namun, di saat dirinya telah berangkat untuk beribadah di Tanah Suci, nyatanya Lesti Kejora diberitakan telah menjalani pemeriksaan guna dimintai keterangan sebagai korban dalam tindak KDRT yang dialami oleh dirinya. Wantas, keterangan seperti apakah yang dipaparkan oleh Lesti dihadapan pihak kepolisian? Jadi untuk saudari kita L, kemarin sudah kita meminta keterangan tambahan ya. Jadi untuk pertanyaan, sudah disiapkan penyidik, ada 18 pertanyaan lebih kurang. Kemudian semua sudah dijawab oleh saudari kita L. Ya untuk sementara penyidik yang lebih harap ya, semua sudah dikumpulkan oleh penyidik. Keterangan-keterangan yang diminta sudah dijawab. Ya pasti jelas, jadi keterangan-keterangan itulah yang memperkuat untuk laporan yang sudah dilakukan. Jadi untuk sementara Indonesia, dari penyidikan sudah naik, jadi penyidikan. Penyidik dari Satres Timpores Metro Jadwal Selatan telah melakukan peperiksaan terhadap beberapa orang saksi sampai dengan hari ini telah diperiksa sebanyak 5 orang saksi termasuk kedua orang tua Lesti kemarin juga sudah dihati keterangan oleh penyidik. Kemudian juga penyidik telah menambangkan CCTV yang ada di tempat kejadian perkaraan, yaitu di rumah Jalan Garu 3, tempat terjadinya tindak-tindak kekerasan tersebut. Saat ini para bukti sudah menambangkan pendidik. Jadi rekan-rekan, kita meminta ketenangan tambah. Untuk saudari L, kita minta ke Polis Jakarta Selatan. Namun demikian, jika memang kita bisa menyebut bola, ya itu yang kita lakukan. Karena memang kita butuh ketenangan tambah. Tanda yang jelas itu ada di tempat. Timbul pro-kontra hingga sorak-sorai cuitan para netizen yang kerap kali membuli Rizky Bilar atas dugaan perbuatan kejinya terhadap Lesti Kejora. Kini hal itulah yang membuat pihak Rizky Bilar nampak tidak terima dengan apa yang telah beredar di media sosial selama ini. Berbagai macam anggapan hingga tudingan bahwa Rizky Bilar telah mencekik hingga membanting Lesti. Hal itu pula yang membuat Bilar dikabarkan harus alami gangguan mental hingga sikisnya yang terganggu akibat ujaran kebencian dari para netizen yang terus menghantui jirinya. Tak terima akan keputusan polisi yang menerangkan kejadian yang dianggapnya belum tentu benar adanya, pihak Rizky Bilar melalui kuasa hukumnya pun kembali menyangkal adanya tindakan yang disangkakan oleh pihak kepolisian akhir-akhir ini. Lantas, seperti apakah bentuk bantahan yang disampaikan oleh kuasa hukum Rizky Bilar? Dan apa alasan sehingga pengacara Bilar bisa-bisanya menyangkal pernyataan pihak kepolisian? Seperti apa pula reaksi ayah angkat Bilar menyikapi adanya tudingan yang selama ini menerpa anak angkatnya? Tapi yang perlu digarisbawahi, ini kan masalah klien kami kan mentalnya jadi down, sikisnya terganggu akibat pemberitahuan-pemberitahuan yang setia. Yang belum tentu itu kebenarannya, apa kesalahan menjadi dianggap benar. Padahal yang sebenarnya polisi itu harus membuktikan dulu apakah betul dia dibanting berkali-kali. Sementara statement dari Kabupaten Umar sudah mengatakan sesuai dengan laporan polisi bahwa Lesti dibanting berkali-kali di tengah malam dan di pagi hari. Yang kedua kata-kata begitu, dibanting berkali-kali. Ini harus dibuktikan dulu. Jika ini tidak terbukti, bagaimana? Ini Kabupaten Umar sudah melontarkan bahwa Lesti dibanting berkali-kali di kamarnya. Yang kedua, begitu juga, dibanting berkali-kali. Kalau dia dibanting berkali-kali, itu semua sudah patah-patah, tulangnya patah-patah. Nah, itu bahkan mereka pagi itu sudah baik-baikan. Kalau masalah dia dipisum, ada betul ada misal memar, ya kan saya sudah katakan. Saya sudah katakan, itu yang nyerang Lesti. Lesti nyerang Rizki Pilar. Kenapa dia nyerang? Ini kan lagi bertengkar ini. Ya, sedang bertengkar. Rizki bicara. Tentang satu kau. Disitulah Si Apa namanya? Lesti nyerang. Kakak apaan, Kakak apaan, ditatar ininya. Yang putus itu, ada putus. Kalungnya. Hasil pisum, berkait dengan juga kejadian ini, ini juga sudah dimiliki oleh psikis, hasil pisum, ya. Dimana dalam hasil pisum ini, bisa saya sampaikan diantaranya adalah, menerangkan bahwa, Satu, terdapat luka memar di pelapak tangan belakang kanan, disertai dengan bengkak. Kemudian yang kedua, terdapat luka memar di lengan bawah bagian depan. Luka memar di lengan kanan, disertai dengan bengkak, lebam, dan nyeri. Dan tidak terdapat gangguan fungsi, disertai dengan bengkak, lebam, dan nyeri. Kemudian, terdapat juga gangguan fungsi disini. Kemudian yang keempat, terdapat luka memar di leher bagian depan, disertai dengan bengkak, lebam, dan nyeri. Serta, terdapat gangguan fungsi disini. Sehingga, pada saat yang tersambutan, berobat ke rumah sakit bunda, kita lihat menggunakan gips yang di lehernya ini, terdapat akibat luka memar di leher bagian depan, yang disertai dengan bengkak. Lembang, dan nyeri. Alangkah yang baik-baiknya, jangan tiba-tiba dengan masalah rumah tangga orang, bermunculan sosok yang seperti malaikat tanpa dosa. Bermunculan orang-orang, begini, 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 begini. Berkaca dulu orang-orang yang mau menganggap dirinya suci. Setiap orang-orang punya salah, tapi bukan berarti kita menyalahkan orang seakan-akan kita itu suci. Kasian Lesti, katanya. Tapi, taukah kalian, kalau suaminya kalian hina mentah-mentah. Apa Lesti bahagia? Apa Lesti senang? Itu papanya Abang L loh. Biar bagaimanapun, tak akan pernah putus. Iya kan? Jejak digital, pasti ada. Pitnaan-pitnaan atau apapun. Silahkan, kalau masalah KDRT, urusan kepolisian. Tapi muncul pitnaan, apa pitnaan itu? Biar simpanan tantih-tantih. Kok pengen jumpa saya dengan orangnya? Saya menampingi Biar dari 2013, tak pernah lepas. Kenapa tiba-tiba Lesti Biar sudah pamitnya sama suaminya, pulang ke rumahnya. Malamnya ada laporan. Makanya saya bilang kemarin, ini ada pihak ketiga yang memang sengaja mengumpul. Agar nama Rizki Biar, hancur-hancur-hancurnya. Sekarang Rizki Biar sudah, namanya sudah hancur-hancur-hancurnya ya. Pekerjaannya juga baik ditutup, beberapa pekerjaannya ditutup. Ini tanggung jawab siapa? Dan ini kepentingan siapa? Maka dari itu, kami selaku kuasa hukum Muhammad Rizki, meminta perlindungan kepada Kapolri dan kepada Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dan kami juga minta kepada Kapolri dan Selatan untuk melakukan konfrontir antara Rizki Biar dan Lesti. Jangan terburu-buru melakukan pendidikan yang belum tentu harus terkenal. Jangan terburu-buru melakukan pendidikan yang belum tentu harus terkenal.